Audio Jungle Audio Jungle Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa di mana masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel. Terkait hal ini pula, Kantor Berita Online Bangka Belitung KBO Babel, dan pemerhati jurnalis siber PJS Babel menggelar kegiatan seminar terbuka dengan mengusung tema, melalui keragaman budaya daerah kita harmonikan bineka tunggal ika dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Rencana seminar ini diagendakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, siang dimulai pukul 13.30 WIB bertempat di Makorem 045 Garuda Jaya Gaya. Dalam kegiatan seminar terbuka ini pihaknya mengundang sejumlah narasumber atau pemateri antara lain Kapolga Bangka Belitung Irjen Polian Sultra, Komandan Korem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Ujang Darwis MDA, tokoh lembaga adat Melayu Bangka Belitung, Profesor Dr. Bustami Rahman MSC, dan seorang budayawan, pemerhati sosial, Ahmadi Sopian dan Husin Soengki, wartawan senior TVRI, yang akan memandu acara seminar tersebut. Selain itu pihak KBO dan PJS Bubble selaku inisiator acara seminar terbuka pun mengundang pula mantan Kapolga Jawa Barat sekaligus tokoh budaya nasional, Irjen Pol Purnawirawan, Anton Carlian termasuk seorang praktisi dari dunia pers yakni Mahmud Marhaba SPD kini menjabat selaku ketua umum pemerhati jurnalisi ber-PJS. Rian Augusta Prakasa selaku pihak penggagas acara seminar mengatakan jika mengelola perbedaan budaya merupakan sebuah keniscayaan bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan menjadi hal yang menarik untuk mengelola budaya dalam sebuah keharmonisan di tengah keberagaman. Menurutnya mengabaikan budaya dapat berakibat pada terampasnya hak atas kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, wartawan senior ini mengajak seluruh peserta seminar untuk menyadari betapa indahnya kebudayaan Indonesia. Kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia, tegasnya. Selain itu dikatakannya jika kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa. Dengan menjadi satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam budaya Nusantara menjadi suatu kekayaan Indonesia. Budaya juga menjadi alat untuk memberat persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi keberagaman budaya bukanlah suatu hal yang memecah persatuan dan kesatuan, tuturnya. Sebenarnya menurut Rian, bukan hanya tugas pemerintah untuk menjaga budaya kita, tapi seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Indonesia agar memusiumkan budaya tersebut dalam diri atau dalam ingatan kita dengan mempelajarinya. Mari kita sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia agar dunia bisa melihat bahwa Indonesia sebagai negara besar dan kaya kebudayaannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai kebudayaannya sendiri, kumkasnya. Ia menambahkan kegiatan seminar juga didukung sejumlah organisasi pers di Provinsi Babel antara lain pemerhati jurnalis siber PJS, perkumpulan jurnalis Indonesia Demokrasi Pit Babel dan Perhimpunan Wartawan Republik Indonesia PWI Babel. Mari hadiri acara seminar terbuka ini dan mari pupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI tercinta ini, harap Rian Seraya menambahkan jika masyarakat umum berminat atau ingin mengikuti kegiatan seminar ini dapat menghubungi nomor layanan panitia acara dari Pangkal Pinang. Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton!